Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar pemirsa Rafa TV? Saat ini saya berada di Kedua Akrebi Center Uyindra dan Fata Palembang Sedang telaksananya seminar peningkatan nilai keislaman Dengan tema sosialisasi kekerasan dan pelecehan seksual Di lingkungan Bahasa Tri Tempatnya hari Selasa 3 September 2021 Berikut liputannya Seminar peningkatan nilai keislaman dengan tema Sosialisasi pencegahan kekerasan dan pelecehan seksual Di lingkungan Mahasantri Dilaksanakan secara langsung di Kedua Akademik Center Uyindra dan Fata Palembang pada Rabu 3 September 2024 Kegiatan ini dihadiri oleh Biro AKK, Biro OPK, Mudir Mahat Aljamia Uyindra dan Fata Palembang beserta STAT Dan Mahasantri Mahat Aljamia Wira dan Fata Palembang Kegiatan ini diisi oleh 3 pemateri yang membawakan Pembahasan tentang kekerasan dan pelecehan seksual yang terjadi di sekitar kita Acara ini bertujuan untuk memberikan Dan edukasi kepada Mahasantri tentang pencegahan hal tersebut Dr. Haja Delia Yusufarani Emkes mengatakan Tiga dosa besar terjadi dalam kampus yaitu adanya kekerasan seksual, bully, dan intoleransi Kita harus mengusahakan agar kampus adalah tempat kita merasa aman Dan merasa nyaman untuk berinteraksi Prof. Dr. Rina Antasari SHMH mengatakan Pelajian seksual adalah dosa besar dan ada di undang-undang dalam pasal 12 Dan jangan mau dibodohi jika merasa terancam Maka harus mengadu dengan unit layanan terpadu Dr. Haji Nurhasan SAGMAG juga mengatakan bahwa kekerasan seksual berupa fisik, tindakan, ucapan, atau ancaman yang dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh tindakan seksual Dan untuk perempuan kita harus menjaga penampilan jangan sampai memancing tindakan seksual Menurut saya kasus kekerasan seksual yang terjadi akhir-akhir ini semakin meningkat ya Ini juga kembali ke diri kita sebenarnya Kembali ke diri si perempuan itu Apakah dia bisa menjaga dirinya Jangan sampai lawan jenis itu tertarik Tertarik melihat kita sebagai perempuan itu harusnya lebih menghormati Oh iya, bukan sudah dianjurkan oleh agama kita kemampuan selalu Pakaiannya sesuai dengan kata tertib dan aturan yang ada Kalau perempuan terpakai minim pasti itu mengundang kekerasan seksual Kekerasan seksual itu tidak hanya tindakan Kata-kata ya atau dari medsos juga bisa menjadi kekerasan seksual Dan ternyata itu karena anak-anak kita Sudah memahasanku, kukuh, kukuh, dan ketera Jagalah pakaian supaya tidak mengundang kekerasan seksual Saya Faisa Salasabila beserta kru yang bertugas melaporkan untuk Rafa Televisi Selamat menikmati